Voila, jadi kertas pembungkusnya aja kayak gini ya Yo what's up guys and welcome back to Best IndreTech YouTube channel Sama gue Malvin Dan di video hari ini guys kita akan ngebahas satu buah box yang ada di depan gue sekarang Kamu bisa lihat kali ya textnya di depan itu Yes, this is the AirPods Max Nah ini akan gue unboxing hari ini Plus gue juga akan unboxing guys Satu lagi, ini adalah dua-duanya nih kiriman dari Apple Watch Stuff Actually ini yang dia kirim, ini yang gue beli dari mereka And ini nanti gue akan bahas di episode berikutnya Jadi stay tune aja, subscribe jangan lupa Dan di video hari ini yang kita akan bahas Spesial banget, yaitu ini dia Headphone termahal yang pernah mampir ke channelnya Best IndreTech Yes, penasaran? Gue juga, langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Airpods Max Nah ini ya guys, ini adalah headphone terbaru dari Apple Yang kemarin pas peluncuran itu gak ada berita gimana-gimana banget Tiba-tiba udah keluar Berikut adalah bentuk headphone-nya Mungkin kalian semua udah pada tau ini di bagian belakang Nah ini agak sedikit gompal ya kotaknya guys Jadi ini mungkin unit yang emang mereka juga habis buka dari Apple Watch Stuff Kalau kalian mau beli, ini beberapa sama Mac Mini tadi juga gue belinya dari si Apple Watch Nanti gue akan taruh juga link-nya di bawah Langsung kita lihat guys, ini dia untuk Airpods Pro dengan case-nya Yang jadi bahan ketawaan juga Karena dibilang kayak BH Kita akan langsung aja buka Satu, dua Alright Nah, jadi ini adalah unit yang sebenarnya juga udah dicobain sama Apple Watch Stuff Dan langsung aja kita lihat Wow Berat guys Oke, berasa banget impresinya berat And by the way, ini adalah headphone noise cancelling yang bisa dibilang favorit gue Bose QC35 mungkin gue akan sedikit bandingin juga Tapi pertama-tama bener berasa berat banget Wow, beda Beda banget sih guys Kayak hampir dua kali lipat kali ya Oke, kita lihat ke bagian bawah ada apa lagi guys Pertama kita dapet Ada booklets AirPods Max dan lain-lain Untuk AirPods Max Dia itu menggunakan digital crown Tuh, ala-ala si Apple Watch Dimana kalian bisa aktifin Siri Bisa untuk noise control Bisa untuk next rewind gitu-gitulah Semua dari si digital crown-nya Oke, ini dia untuk kontrolnya guys Jadi kalau kalian pakai digital crown Place once, twice dan juga triple times Dan terakhir ada kabel Kabelnya adalah USB-C ke lightning Oke, aneh juga Kenapa dikasih lightning juga ya Harusnya kasih type-C gitu loh ya Di headphone gini ya Agak kurang konsisten Apple nih sekarang Oke, sip Langsung aja kita buka guys Sekarang masih terbungkus kertas Jadi, oh Jadi ini pakai magnet Kalau kita buka gitu Ada kertasnya juga Kertas pembungkusnya aja kayak gini ya Jadi, ini dia guys AirPods Max Wah, ini case warna putihnya sih Gampang banget Kotor sih ini aja udah Banyak bintik-bintik gitu guys Wah, bahaya ini Jadi ini pakai bahan kulit Yang, yes Premium banget lah Kalau Apple bikin yang nggak premium sih Ya, keterlaluan sih karena harganya gila banget Di bagian belakang kayak ada Ini guys Nggak tahu apaan sih ini Pengait gitu ya Oh, mungkin buat dudukan headphones-nya Nah, kalau kita buka bagian atas Ini ada magnetnya gitu Klup Gitu Nah Oke Jadi, ini dia Nah, di dalam ininya masih ada Pembungkus gitu guys Ini dia unboxing-nya Oke, segitu aja guys Selesai ya Kita kesampingkan dulu Dan sekarang kita lihat This is it This is the AirPods Max Oh, wow Nah, ini untuk lubang lightning Ada beberapa lubang-lubang kecil Yang mana ini adalah Bisa dibilang kayak microphone-nya gitu guys Karena ini adalah headphone Dengan fitur active noise cancellation Bagian atas Nah, ini yang gue agak bingung sih Sebenarnya, dia pakai headband Tapi headband-nya ini Kayak dalamnya ini besi Tapi luarnya ini kayak bahan Kain Mesh gitu guys Jadi lumayan rentan juga sih Bisa dibilang ya Kalau kalian taruh di tas Apalagi case-nya cuma kayak gini kan ya Mungkin kalau kena benda-benda tajam Bakalan bahaya sih Bisa bolong gitu Terus gue juga nemuin beberapa artikel kemarin Kayak mungkin 2 minggu lalu Cerita kalau si headband-nya ini guys Bisa diganti-ganti ceritanya Makanya di box-nya mungkin itu ditulis tuh Namanya Airpods Max Silver with White Headband Kalau bisa diganti-ganti gitu kan keren ya Cuma harganya mahal banget ya Siapa yang mau ganti-ganti Nah untuk adjustment-nya kalian bisa tarik ini guys Tarikannya kayak gitu Smooth banget Gue jadi keinget Bose NC700 Yang modelnya juga kayak gini Nah di bagian dalamnya ini Kalian bisa tarik Dan metal juga guys Sama Dan ini keluarnya adalah silikon gitu Nah untuk earcups-nya kalian bisa lihat Ini di dalamnya ada sensor Dimana dia bisa mendeteksi Kalau kalian dalam posisi pakai Jadi ini tuh sama dengan yang ada di Sony headphone XM4 Yang terbaru Oke terakhir sebelum gue pakai Gue kasih lihat kalian di bagian atas Ada digital crown Ini yang kayak ada di Apple Watch Tapi kayaknya lebih gedean dikit sih ya Oke sip Langsung aja gue akan segera pakai Oke ini gue dalam posisi Oh Dia udah hidup sih Tapi ini kayaknya ini transparency mode deh Oke So ini dia Yes not your AirPods Max Memang betul Karena ini harga Eh karena ini pinjeman aja Dan berikut ada petunjuknya Di hold aja tombolnya Hold button Oke nah Sudah aktif Dan dia bisa detect juga Ini yang warna putih Oke noise control Kalian pencet dari tombol ini Kemudian media control itu semua di digital crownnya Oke Announce message Special audio Oke Not now Itu special audio sendiri ada fitur yang ada di ini Namanya Fabriana Oke Fabriana I pinjem dulu ya Airpods Max nya ya Oke So Let's wear it now Oke sama Jadi pas dipakai dia ada bunyi Tadam Kayak kita pakai Airpods Atau Airpods Pro Oke sekarang kita dalam posisi Ini dia Kalau kita cek di settingnya Headphone ini Kita bisa cek Kita ada mode apa Transparency mode Berarti ya Oke Gue bisa denger cukup jelas sih Cuma Sedikit artificial sih Tetap berasa ada Kayak Elektrik Elektrik gitu Dan berasa beda Ketika kita lagi pakai sama nggak pakai Padahal Kalau gue lihat video-video orang Selalu bilang Kalau Transparency mode nya Oke banget Tapi menurut gue ini masih lebih oke Kayak di Airpods Pro sih Dibandingin sama di Airpods Max Itu force impression aja Tapi ya Oke sekarang gue coba matiin Oke ini dalam posisi off Gue berasa Ada passive noise isolation Yang cukup oke Di telinga kiri Cuma di telinga kanan Gue berasa Kurang Terakhir gue akan coba Yang fitur noise cancellation Wow Kedap sekali Bener-bener kedap Oke untuk noise cancelling nya sendiri Bisa gue bilang Emang lebih next level Dibandingin sama di Airpods Airpods Pro Karena mungkin dia juga penggunaan headphones Lebih nutup Di telinga kalian Jadi lebih kedap juga Tapi untuk transparency mode nya Again Menurut gue Gue lebih prefer di Airpods Pro Bisa dibilang kayak gitu Di aplikasinya lagi Kalau kita cek Ada beberapa fitur lagi guys Kayak digital crown Kalian bisa Puter back to front Or front to back Bisa dipilih Kemudian Automatic detection Connect to this iPhone Ada special audio juga Special audio sendiri Gue pernah bikin videonya guys Waktu di Airpods Pro Sekarang langsung aja Gue akan tes ke Musik Oke Bagian dalam ada left and right Jadi kalian bisa Lihat aja Mana kiri mana kanan Cuma di bagian putih Ini kurang keliatan Tapi keliatan lah ya Dan ini juga magnet guys By the way Jadi kalian bisa Contaganti Katanya kalau kalian pengen Driver nya Suara speaker nya guys Dan bisa dibilang Katanya Apple punya Susunan driver ini Juga berbeda Dibandingkan sama Headphone-headphone lain Makanya Melarik nih Untuk kita coba Hmm Wow Oke Hmm Kalau bisa gue nilai First impression lagi guys ya Dia lebih ke arah Bright Karakteristiknya Bass nya cukup bulat Tapi gak gitu dominan Terus Clarity nya yang menurut gue Crispiness nya itu Agak ngecring Jadi yang bagian Kayak simbal gitu-gitu Yang high frequency Lumayan keluar Lumayan Nusuk ke telinga Bisa dibilang Oke Jadi ini digital crown nya Kalau kita tes Cukup Oke sih Oke Lumayan intuitif sih Gue suka Sama digital crown Penggunaan digital crown Sama si tombolnya tadi Cuma sayangnya Posisinya ini di atas nih guys Andai aja Posisinya Kalau ditaruh di bawah gitu ya Mungkin bakalan lebih enak sih Kalau gue bisa simpulin sih ya Apalagi kalau kita ngeliat harganya Oke kita bahas harga dulu aja deh Untuk harganya guys Apple Airpods Max ini Dijual sama Apple Watch Staff Itu di Indonesia Harganya sekitar 9.850.000 Kalau harga Di website Apple Sekitar 550 dolar Dan buat gue sih ya Sampai saat ini pun Sampai gue dengerin sendiri Menurut gue Headphone ini gak worth it sih Gak worth it Kecuali ya Kalian bener-bener Terjun di dalam Ecosystemnya Apple yang dalam banget Mungkin dengan harga segitu Kalian bisa beli Headphone Sony XM4 Itu harganya 4 juta 4 juta lebih Sama Airpods Pro guys Airpods Pro sendiri Sekarang 3 juta setengah ya Kalau gak salah ya Jadi kalau beli itu aja Sekitar 7,5 juta guys Kalian masih dapet Nyosok Masih dapet kembalian Oke itu aja Kalau sekarang pertanyaan gue ke kalian Kalau kalian ada duit Nganggur gitu Akankah kalian beli Si Airpods Max ini Dan apa alasannya Kenapa kalian pengen beli Airpods Max ini Itu udah saja langsung di kolom Commentation di bawah Tapi ya personal Buat gue Ini It doesn't cut it Oke Sekian Thank you semua guys Yang udah nonton Semoga videonya Bermanfaat Dan itu aja Again stay safe Stay healthy Hormati protokol kesehatan Nama gue Malvin I'll see you guys On the next video Kita bakal unboxing Si Mac Mini M1 Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax